Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin, jumpa lagi di video Rakap Rabu. Wanita adalah makhluk pemalu, yang seringkali tak berani mengungkapkan dengan jelas apa maksud di dalam hatinya. Keluhan ini juga banyak dikemukakan oleh para suami, yang ingin mendengarkan ajakan istrinya untuk berhubungan intim. Sayangnya, banyak wanita yang takut berinisiatif terlebih dahulu karena beranggapan bahwa prialah yang harus memulainya. Inilah lima ciri-ciri wanita yang sudah ngebet banget ingin disodok. Yang pertama, saat memegang lengannya. Berdekatan dengan suami, wanita akan berada dalam posisi memegang lengannya dan setengah meraba bagian lengan tersebut. Pada saat itulah sebenarnya gairah mulai muncul. Ia juga akan merasa senang dan nyaman bila dipeluk dari depan maupun belakang. Yang kedua, nafas mulai berat dan naik turun. Nafas cenderung berat dan naik turun di tengah berdekatan atau session berciuman. Ini adalah ciri kedua bahwa wanita sudah siap untuk melanjutkan permainan. Perlahan, nafas yang tidak teratur tadi akan berubah menjadi desahan ketika bagian-bagian tubuh tertentu, hotspot, disentuh atau dirabah. Jantung juga berdegup lebih kencang, serta tubuh menuntut oksigen lebih banyak. Hal ini juga yang menyebabkan wanita mengeluarkan suara desahan yang semakin keras, terutama saat sudah mencapai orgasme. Yang ketiga, selalu ingin dirabah dan bersentuhan. Enggan menjauh dan ingin selalu bersentuhan, entah itu hanya jemari kaki atau jemari tangan. Tubuh akan didorong mendekat dan inginnya berpelukan. Ini adalah ciri berikut yang menjadi pertanda jelas bahwa penetrasi sudah siap dilakukan. Yang keempat, pinggul bergoyang saat berciuman. Masih berlanjut pada sesi panas berciuman, pinggul akan bergoyang mengikuti ritme ciuman tersebut. Dan disinilah kedekatan serta kenyamanan terbentuk antara pria dan wanita, yang cenderung akan memiliki pergerakan tubuh yang sama. Tak ada yang perlu diragukan lagi, saat ini wanita telah benar-benar siap melanjutkan ke main kursi. Intensitas pergerakan tubuh akan lebih selaras, dan apabila ingin mencapai orgasme bersamaan lebih baik intensitasnya dipertahankan seimbang. Yang terakhir, wanita mulai memperlihatkan barangnya dari mulai benjolan atas, lalu setelah itu mulai menarik daster dari bawah sampai terlihat surabi tembengnya yang penuh seris. Selanjutnya terserah Anda mau depan atau belakang pilih yang Anda inginkan. Sekian dulu videonya, bagi yang suka video ini tolong bantu tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi di video selanjutnya, wassalam.